Intro Hai guys, welcome to back my youtube channel Rangga Eka Putra Kali ini saya sudah mulai bikin konten lagi Jadi, di channel ini Kali ini saya akan membuat satu segmen terbaru Ada segmen baru di channel ini yang sedikit bermanfaat Yaitu belajar bersama Rangga Jadi, belajar bersama Rangga ini konsepnya seperti Nanti ada tutorial seminggu sekali Kalau misalkan nggak lupa ya Kalau misalkan nggak sibuk Ada tutorial, nanti kalian bisa request aja Di kolom description Kan, di kemarin itu suruh request ya di kolom description Taitu cover lagu atau konten apa yang ingin diiniin Pengen kalian lihat dari channel ini gitu Saya juga minta kepada kalian Kalau misalkan ada saran tutorial apa Yang bakalan dibawain di segmen belajar bersama Rangga Biar kita sama-sama belajar Saya bisa men-share ilmu pengetahuan Yang bisa saya share Yang saya ketahui Karena kalau Pengilmu kita pendam sendiri itu Nggak berkah Jadi, kita harus saling berbagi ilmu Berbagi makanan Nggak, nggak, baca aja guys Pokoknya Ini konten pertama Jadi Tentang tutorial Dan kedepannya Cara-cara gitu Sama saja sih tutorial Ini hal dasar aneh Ya Untuk teman-teman Yang menanyakan Kapan nih Cover lagu lagi Ya nanti ya Sabar Karena Saya udah sekolah juga Alhamdulillah udah diterima di SM 62 Jakarta Alhamdulillah Karena Masa Gigi Masa pandemik Jadi Tidak bisa Belum bisa Sekolah gitu Doakan aja Semoga Indonesia Dan seluruh dunia Bebas dari Corona Oke Oke Nanti Ditunggu aja Cover-covernya Ya Kita lanjut Ke topik utama Di segmen Belajar bersama ranga Jadi kali ini Di konten pertama Di segmen ini Itu Gue bakalan Bikin suatu tutorial Untuk teman-teman Disabilitas Netra Khususnya Yang udah punya gadget Android Ini Saya ingin Membuat satu tutorial Bagaimana caranya Memasang Atau Menginstall Smart TTS Dan File Vokalizer Damai Anti Indonesia Ya Ya Pokoknya Ini tuh Smart TTS itu Ibaratkan Kan perekam layarnya Eh perekam layar Pembaca layar itu kan namanya Talkback Supaya kita bisa Membaca Apa yang ada di HP Misalkan kayak artikel Atau pelajaran dari sekolah Jadi turnan netra itu kan Sekarang sudah Memajukan dengan teknologi Eh apa Ya gitu dah Zaman sekarang sudah bagus Jadi turnan netra juga gampang Untuk memainkan HP Ini adalah talkback Jadi voice-voicenya juga Ada bermacam-macam Ada vocalizer Smart TTS Elequent Gitu Jadi Yang saya bakalan Share kali ini Cara Menginstall Atau Mengunduh Atau memasang ya Smart TTS So Aplikasi yang Pertama kita Download Adalah Smart TTS Disini Akan muncul Contohnya Oke Itu Udah Oke Tutup lagi Dan yang kedua File vocalizer Oh iya Ini Untuk File vocalizer Serta Aplikasi Smart TTS Ini Sudah saya sertakan Di Deskripsi Bawah Link yang udah ada Link google drive Jadi kalian bisa langsung Download aja Oke So Kita langsung ke tutorialnya Langkah pertama kita Download dulu tentunya ya Dari Link ini Sudah saya sertakan Di bawah Lalu Kita Buka File manager Kita cari file yang kita Download tadi Setelah aplikasi Smart TTS Smart TTS yang gini Atau gini aja ya Karena ini butonan yang terasa Saya nyalakan topiknya dulu Oke Nyalah File manager Oke File manager Smart voice Dot apk 1,78 megabita Tanggal 11 Agustus Tahun 2 Oke Ini kita klik aja Klik dua kali Terus Cari Yang bacaan Install Install Ketuk dua kali untuk mengaktifkan Oke Suruh ketuk dua kali Nah Berhubung Saya sudah Menginstall Smart TTS ini Jadi Saya tidak usah Menginstallnya kembali Jadi Oke Kita lanjut Ke tahap selanjutnya Tapi kalau kalian harus install ya Terus Langkah keduanya itu Kita cari Nah Ini file yang kita Download tadi Yang namanya Ticompak Jadi kita klik aja Nanti di hp kalian Ada bacaan ekstrak disini Ekstrak aja disini Gitu Tempat ini Setelah kalian ekstrak Kalian keluar Ke layar utama Oke Sudah Setelah yang kita sudah download tadi Setelan smart TTS Setelan smart TTS Kita klik dulu Terus kita cari Pengaturan umum Pengaturan umum Dalam daftar Empat Pengaturan umum Kita klik dua kali Pengaturan umum Nah Pengaturan Refresh Ini habis dari refresh data Disini ada bacaan Apa Apa Abaikan emoticon Abaikan emoticon itu tidak dicentang Itu gak usah dicentang Oke Tapi selanjutnya Saklar ganti suara melalui panel notifikasi Nah saklar Pengganti suara melalui panel notifikasi ini harus dicentang Tapi kalau kalian tidak membutuhkan Tidak usah dicentang Dan lanjutnya Ini yang lebih penting nih Kita harus benar-benar paham Dan harus ingat nama filenya Pokoknya abis Abis saklar Mengganti suara Kita geser sekali ke kanan Kita klik 2 kali Lalu kita cari File Misalnya gini ya Oke Disini kita cari folder Vocalizer Damayanti Compact Kalau saya Dipunya saya ini Ada di share it ya Kita cari Kita klik terus aja pokoknya tempatnya Sampai muncul kayak gini Nah sudah begitu Kita cari Oke Kita geser 2 kali Oke tombol kita klik Oke Selanjutnya kita back Ke menu utama dari Setelan Smart TTS ini Oke Kita geser Kita cari pengaturan Persuara Oke Sudah kayak gini Nah Ini kita Ini Ada sebagian orang penting Ada sebagian juga tidak penting ya Mengaget tidak penting Ini kita klik Ini juga bisa menentukan Apakah file kita rusak Atau tidaknya Kalau misalkan Kita dulu ya Klik ya Oke Sudah Pengaturan persuara Sini habis Refresh data Kalau misalkan kalian ada Bacaan Damayanti Indonesia Indonesia Itu pasti sudah ada Damayanti Indonesia Indonesia Oke Begitu Kalau sudah ada berarti Sukses Tapi kalau misalkan Tidak ada Tidak ada File sama sekali Atau Yang Diketuk-ketuk ini Berarti Gagal Gitu Ada kesalahan Teknis gitu Nanti kalau misalkan Kalian ada kesalahan teknis Silahkan Komen aja di bawah Begini gimana-gimana ya Gitu Oke Nah Ada beberapa orang Mengagap Ini tuh penting Ada yang mengagap Tidak penting Karena pentingnya Bagi orang bisa Mengatur kecepatan Disini Bisa mengatur Mengatur Pitch Pitch suaranya Ketinggian nadanya Gitu loh Maksudnya Ketinggi rendah nadanya Dan volume Coba lah Kita lihat aja ya Sama-sama Oke Ini sudah saya klik Kita di Damayanti Indonesia Indonesia itu Kita geser Refresh daftar suara Kontrol volume Mudah-mudahan Kedengeran ya Ininya Talkback ya Referensi suara Kontrol Suara Volume Volume Tingkat Tingkat kecepatan Tingkat kecepatan Nada 200% Voices model Plus 80% 80% 80% 100% Oke Ini kalau udah kayak gini Berarti udah berhasil nih Nah coba sekarang kita pergi ke aksesibilitas nih Kita keluar dulu dari aplikasi Smart TTS nya Halaman 2 12 Apple Kita cari pengaturan Setelan Kita cari Kalau di Xiaomi Setelan tambahan Ada beberapa juga Setelan tambahan Kalau di Samsung Aksesibilitas Oke Kita cari Cari Setelan tambahan 23 Setelan tambahan Aksesibilitas 10 dari Aksesibilitas Cari talkback ya Habis aksesibilitas Disimpan oleh Rangkai Talkback Kembali Tombol Setelan Tombol Setelan Terus cari Setelan Text to speech Setelan text to speech Kembali Mesin yang dipilih Mesin yang dipilih Kita cari Smart TTS Notifikasi Batal Oke Menggunakan Smart TTS Smart TTS Sablar suara Mesin yang dipilih Jadi Hasilah Begitu guys Jadi Kelebihannya Dari Smart TTS Ini Yaitu Bagi kalian Yang suka main Whatsapp Dan lain sebagainya Ini memudahkan Kalian untuk Mencari emoticon Untuk kalian Berbincang-bincang Atau Bersapa-sapa Di grup Whatsapp Jadi Serulah Ada Melambahkan tangan Dan pokoknya Yang ada di Whatsapp Emoticon Bisa kebaca Walaupun ada Beberapa Yang belum Bisa Dibaca Oleh talkback Ya Tapi Ini sangat Memudahkan Sekali Smart TTS Untuk Tuna Netra Dan ini Bagus Dan Buat Baca cerita Itu enak Ya Pokoknya Untuk Sebagian orang Mungkin sudah Tahu Cara-caranya Dan Untuk Sebagian orang Semoga Eh Sebagian orang Yang belum tahu Semoga jadi Bermanfaat Video ini Dan mungkin Ya Ini akhir Dari semua Ini Ini akhir Dari video ini Bagi Kalian Yang suka Video ini Silahkan like Share And Comment Jangan lupa Subscribe juga Untuk berlangganan Dan benar Comment Misalkan Kalau misalkan ada Tutorial apa lagi Yang pengen Dimainkan Silahkan komen Aja Di bawah Tutorial apa Yang ingin Dibawakan Di segmen Terbaru Ini Serta Cover Cover Apa lagi Yang bisa Dimainkan Baru Benar Dimainkan Atau Dinyanyikan Di Channel Ini Tentunya Pokoknya Tunggu Aja Konten Konten Selanjut Dari Channel Rangga Keputra Stay Tune Dan Kalian Stay Safe Aja Di rumah Stay Healthy Saya Rangga Keputra Amin See you next Video Bye Bye